Hai Baking Lover, selamat datang di channel Lisa Ahmadi Di video kali ini saya akan membuat kue putri hipster Kue ini adalah brownies kukus yang dicetak menggunakan cetakan putu ayu Terus dipadukan dengan krim keju Rasanya enak banget, bikinnya juga simple sekali Nah mau tau apa aja bahan dan cara membuatnya? Yuk nonton videonya sampai habis Di sini kita akan menggunakan 3 butir telur 230 gram gula pasir Sebaiknya gunakan yang butiran kecil atau kalau perlu kita blender Kemudian kita akan kocok menggunakan whisk sampai gulanya larut Lalu tambahkan perisai vanila untuk menyamarkan bau amis sebanyak 1 sendok teh Setelah kita aduk rata, masukkan minyak goreng sebanyak 250 ml Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata Setelah itu kita ayak tepung terigu 230 gram Saya pakai yang protein sedang Kita akan ayak separuh dulu Terus kita aduk Ayak kembali sisa tepungnya Terus coklat bubuk kita ayak juga Baking powder setengah sendok teh Soda kue setengah sendok teh Setelah tercampur rata Masukkan 45 ml air panas Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata Nah seperti ini konsistensi adonannya Sekarang siapkan cetakan Ini saya pakai cetakan putu ayu Sebaiknya gunakan cetakan yang tengahnya berlubang seperti ini Jangan lupa cetakannya dioles dengan minyak goreng atau margarin Tuangkan adonan sampai full agar nanti hasilnya tinggi Setelah selesai kita akan kukus Kukusan harus dipanaskan terlebih dahulu Tutup penutup pancinya dengan kain tebal Nah kita akan kukus selama 20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil Setelah 20 menit kita tes tusuk Nah ini sudah mateng ya Tandanya tidak ada lagi adonan yang nempel di lidi Keluarkan kuenya dari cetakan Kita akan biarkan sampai dingin Sambil menunggu kita bikin krim kejunya Disini saya pakai keju oles 120 gram Nanti akan kita haluskan Tambahkan susu cair 80 ml Nah sekarang kita haluskan dulu Setelah halus masukkan kental manis 50 ml Terus kita haluskan kembali Seperti ini cukup ya Nah sekarang tambahkan krim keju di atas kue hipster secukupnya saja Lakukan sampai selesai Setelah itu kita tambahkan keju parut Nah ini dia kue hipsternya sudah jadi Untuk yang jualan boleh dikemas dalam box kayak gini Atau boleh menggunakan mica Yuk kita lihat teksturnya Ini tuh asli Lembut banget Rasanya enak Krim kejunya lumer dan nyoklat banget Satu resep ini jadi 18 kue hipster Dengan ukuran yang cukup besar Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat buat kalian Sampai ketemu lagi di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya